Kalau masa lampau yang buruk itu mempengaruhi rezeki atau tidak? Masa lampau yang buruk mempengaruhi rezeki atau tidak? Dilanjutkan juga sama yang lain nanya kalau orang sudah kenceng ibadahnya, ya kenceng ibadahnya tapi kok rezekinya masih seret, kenapa ya? Rezekinya masih seret, kenapa? Disitu saya dapat ilmu baru, saya selama ini merenung dia. Rezeki itu yang paling pasti arti, kenapa? Ternyata rezeki itu kan macam-macam. Rezeki yang paling hakiki, karena ada orang dijadikan kaya, ada orang dijadikan miskin, ada yang sehat, ada yang sakit. Kalau yang satu ini, ada orang yang rajin ibadah tapi sakit, ada tidak? Ada. Ada orang yang tidak pernah ibadah tapi sehat, ada tidak? Ada. Ada orang yang toat, iman sama Allah, tambah miskin, ada tidak? Ada yang disini hadir orangnya kok. Hadir, habis ikut majlis, ikut maulid, ikut solawat, katanya kalau solawatan rezekinya lancar. Ini saya ikut solawatan kok tambah melarat saya. Ada yang ngomong seperti? Seperti itu. Ya ada. Yang begitu? Ada. Berarti ibadah ini ya ibadah bukan ukuran kaya atau miskin. Bukan ukuran menjadikan sehat atau sakit. Tapi rezeki itu kalau orang kenal Allah, kenal Allah, ngerti Allah, semakin paham Allah, itu rezekinya luar biasa. Bisa toat, itu rezeki yang luar biasa. Maka jadinya aneh. Aneh kalau ada orang ngomong begini. Saya ini udah rajin ibadah, kenapa rezeki saya seret? Aneh. Anehnya dimana? Ya kamu rajin ibadah, itu rezeki yang luar biasa. Kok kamu bilang rezekimu seret? Paham gak? Hello? Jadi bukan salah ibadahnya, memang lagi dikasih rezeki namanya ibadah. Ibadah. Pilih mana? Dikasih duit atau ibadah? Duit. Duit. Makanya ngeluh. Sudah rajin sholat, rajin sholawat, rajin puasa, bib. Tapi kok rezeki saya masih seret. Kadang habibnya ya bingung. Maksudnya biasa. Yang lain saja itu rela menghabiskan duit biar bisa ibadah. Betul gak? Ngelarkan duit puluhan juta perlunya pengen ibadah di Mekah. Ibadah di Madinah. Ada gak yang begitu? Ada. Ngelarkan duit banyak, bangunmu sholat khusus. Biar sholatnya khusus. Ada gak begitu? Ada. Ini dia bisa sholat dimanapun. Bisa hadir majlis manapun. Kenceng sholawatnya, kenceng pikirnya. Terus ngomong, kenapa rezeki ku seret? Kenapa rezeki ku masih seret? Jawabannya, kamu gak paham kalau kamu lagi berada dalam limpahan rezeki. Itu ilmu yang pertama. Betul loh? Jadi saya gak akan mengarahkan perbaiki A, perbaiki B, enggak. Syukuri kamu bisa ibadah. Itu rezeki yang luar biasa. Nah terus duit bagaimana bib? Nanti akan saya jelaskan di bab yang lagi kita bahas. Nanti. Iya. Kemudian yang kedua. Tadi rezeki yang hakiki. Dari semua ibadah itu yang hakiki kenal Allah Ta'ala. Ini yang paling topnya rezeki. Bisa kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah Nabi Muhammad SAW adalah makhluk termulia yang paling kenal Allah Ta'ala. Beliau SAW yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti manusia yang paling kaya, manusia yang paling hebat, manusia yang paling sukses adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika orang punya segala galanya, tapi gak kenal Tuhannya, itu orang yang paling gagal di jagad raya. Segala galanya punya, kok gak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gak ngerti Allah Ta'ala. Gak paham Allah Ta'ala. Ini manusia yang paling gagal, segagal-gagalnya di jagad raya. Makanya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pemirsa dimanapun anda berada. Ayo bersyukur dulu. Alhamdulillah. Kok kita ini walaupun didik, sudah kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun sedikit kita sudah kenal Allah Ta'ala. Berarti kita ini punya kekayaan yang gak bisa diukur dengan uang. Gak bisa diukur dengan pangkat. Gak bisa diukur dengan jabatan. Gak bisa diukur dengan harta. Kaya, super, kaya. Karena sudah kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala.